Al-Ambwa, Pelopor Pakaian Sunnah Asya Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Kalau mau lebih sempurna lagi Yang berikutnya adalah As-siwak As-siwak Wa qadhalika as-siwaku Yutahhirul fam Fahuwa madharatun lil fam Marubatun lil ram Ini yang kedua Yang disebutkan dalam hadis itu bersiwak Membersihkan mulut Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bersiwak itu Madharatun lil fam Membersihkan mulut Marbatun lil ram Dan membuat Allah rita Jadi jangan remehkan Bersiwak Menggosok gigi Niatkan ketika anda menggosok gigi Untuk mendapatkan keritaan Allah Azza wa Jal Apalagi kalau Menggunakan kayu siwak Karena yang namanya bersiwak Itu pengertiannya kepada Dua perkara Bersiwak Kembali kepada dua perkara Pertama Bersiwak artinya Menggunakan alat Alat yang menggunakan Kayu siwak Yang kita kenal Ya Asalnya Kayu dari pohon arak Apa yang kedua Kembalinya kepada perkuatan Menggosok gigi Membersihkan gigi Itu namanya bersiwak Gitu ya Jadi Kebanyakan di zaman sekarang Yang menggunakan Sikat gigi Dan pasta gigi Itu juga termasuk Kedalam makna siwak Ya Jadi ada dua makna Kembali kepada alat yang digunakan Yaitu kayu siwak Dan makna yang kedua Kembali perbuatan Membersihkan gigi Itu juga disebut Bersiwak Ya Dan tentunya Kalau terkumpul Kedua-duanya Itu lebih baik Membersihkan mulut gigi Dengan menggunakan Kayu siwak Ya Jika memudahkan bagi Kalian untuk Mendapatkannya Ya Kalau tidak Ya tetap Ya Walaupun dengan menggunakan Sikat gigi Dan pasta gigi Ya Maka niatkanlah Seperti yang disebutkan Dalam hadith Yaitu untuk meraih Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mengamalkan Sunan al-fitrah Sebagaimana disebutkan Di dalam Hadith Nabi Sallallahu alaihi wasallam Memang hukum asalnya Bersiwak itu Sunnah Sunnah Ini jumlah ulama Mana dalilnya Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Lawla Nasyuk Ada Ummati La Amartuhum Bissiwak Ma Kulli Wudu'in Seadanya Tidak Memberatkan Umatku Niscaya Aku akan Perintahkan Mereka Untuk bersiwak Setiap Kali Berwudu Jadi Jelas Dalilnya Tidak Wajib Karena Dikasih Pilihan Untuk Melakukannya Atau Meninggalkannya Perkara Wajib Tidak Mungkin Dikasih Pilihan Seperti Itu Kalau Hukumnya Wajib Maka Nabi Sallallahu Atau Menggunakan Kata Perintah Nabi Akan Perintahkan Apakah Mereka Merasa Berat Ataupun Tidak Nah Tapi Kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Akan Memberatkan Umatnya Inilah Yang Menjadi Sebab Nabi Sallallahu Tidak Mewajibkan Bersiwak Hanya Sepatah Sunnah Tapi ingat Hukum Asalnya Sunnah Bisa Berubah Menjadi Wajib Kapan Itu Ketika Kondisi Tertentu Misalnya Kalau Tidak Bersiwak Tidak Gosok Gigi Engkau Akan Menimbulkan Gangguan Kepada Muslimin Lainnya Sudah Tahu Kamu Mau Hadir Ketempat Perkumpulan Apalagi Masjid Atau Musallah Atau Majali Se-eleb Yang Kau Akan Bertemu Dengan Saudara Saudaramu Dari Kalangan Kau Muslimin Kita Diharankan Mengganggu Mereka Gangguan Itu Dengan Apapun Termasuk Dengan Bau-bauannya Tidak Sedap Kalau Dengan Tidak Menggosok Gigi Dapat Menimbulkan Gangguan Kepada Orang Lain Maka Ketika Itu Hukumnya Berubah Menjadi Wajib Apalagi Kalau Habis Makan Sesuatu Yang Baunya Menyenang Misalnya Habis Makan Jengkol Makan Peti Atau Yang Semisalnya Yang Seandainya Dia Tidak Bersiwa Tidak Gosok Gigi Akan Mengganggu Lawan Bicaranya Apalagi Kalau Dia Nantuk Muap Aromanya Tercium Ke kanan Dan Ke kiri Itu Hukumnya Menjadi Wajib Untuk Gosok Gigi Kenapa Karena Tidaklah Mungkin Kita Meninggalkan Gangguan Kecuali Dengan Gosok Gigi Maka Melakukan Gosok Gigi Adalah Wajib Karena Meninggalkan Gangguan Menimbulkan Gangguan Itu Terlarang Meninggalkan Yang Dilarang Adalah Wajib Jelas Nah Itu Kaedahnya Jadi Hukum Asalnya Memang Bersiwa Kata Gosok Gigi Itu Tidak Wajib Tapi Dalam Kondisi Tentu Bisa Berubah Menjadi Wajib Nah Tidak 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 Tidak